assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang berapa cuan cuan gimana kabar kalian semoga kalian dalam keadaan sehat walafia tanpa ada halangan suatu apapun amin mantap jiwa ya dan jangan lupa ya kan kawan tetap ya saya doakan buat kalian semua semoga kalian menjadi orang sukses di tahun 2023 dipanjangkan umurnya dibuka pintu rezikinya selebar-lebarnya amin ya dan tetap ya kan kawan sejangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang saat ini bitcoin minus 4,89 persen sehabis tadi malam cepat plus ya sekitar 8 persenan teman-teman mantap jiwa ya kan gojekan para bandar ini ya dikocok-kocok terus naik turun mantap jiwa ya oke teman-teman jadi di kesempatan siang yang berbahagia ini ada sedikit informasi semoga saja sih ini sebagai pertanda gitu ya bahwasannya si Bryce ini ya bisa listing gitu ke dalam platform ExengTire1 entah coinbase atau binance gitu teman-teman ya oke langsung kita lihat saja untuk si Bryce teman-teman oke kalau kita lihat chart daripada Bryce sendiri teman-teman per video ini dibuat ya dia berada di area 5108 teman-teman untuk rank harganya ya mengalami penurunan 1,99 persen teman-teman dan untuk volume transaksinya ya ini juga minus juga 13,93 persen teman-teman ya semuanya mengalami penurunan ketika bitcoin terkena serangan flu ya teman-teman seperti itu nah jadi buat teman-teman semua untuk holder daripada Bryce ya saya ingatkan sekali lagi tetap ya kuatkan mental kalian teman-teman kemungkinan besar kalau menurut saya pribadi untuk jangka panjang si Bryce ini cukup bagus teman-teman ya untuk jangka panjang mengingat progres yang dikerjakan sampai saat ini mengingat dari tim Bryce pekerja sampai detik ini kalian bisa melihat apa yang sudah dicapai sampai saat ini teman-teman tapi ingat ya semua investasi pasti ada resikonya teman-teman jadi kalian jangan memikirkan untungnya saja tapi kalian juga harus memikirkan resikonya ya tetap di your the UN research ya ketika kalian yakin dengan Bryce silahkan masuk gitu ketika kalian gak yakin gak usah masuk teman-teman seperti itu ya nah jadi disini ada sedikit informasi yang cukup menarik nih ya tentang exchange tier 1 tentunya yang akan melisting saya pada si Bryce akankah kedua exchange raksasa ini gitu ya kan nah sebelum ke ranah sana kita lihat perkembangan daripada Bryce dulu teman-teman ya nah disini teman-teman ada ya satu merek akan membakar 99 pasokan dalam 36 bulan ya ini adalah announcement yang diberikan daripada tim Bryce yang kedua adalah pembayaran mobil listrik hybris hanya melalui Bryce ini yang cukup amazing juga yang cukup bagus yang saat ini lagi di apa ya lagi dibuat gitu teman-temannya sudah di up juga di akun twitter nah yang ketiga adalah daftar Binance dan Coinbase ya dengan ini kapasitas pasar akan menjadi 20 miliar dolar dan setiap nilai Bryce akan menjadi 1 centrim gitu katanya teman-teman kita gak usah mulu-mulu ke 1 centrim dulu ya kan langkah tujuan awal adalah ke 1 rupiah dulu gitu teman-teman mantap jiwa ya kita berfokus ke poin ketiga ini daftar Binance dan Coinbase ya informasi yang beredar dulu ya dulu kan bukan dulu sih beberapa waktu yang lalu ya kan si tim Bryce ini mengatakan bahwasannya Exeng Tire One sudah mengintegrasikan BRC20 gitu teman-teman ya kemungkinan nanti akan ada tanda-tandanya ya nanti akan kita bahas teman-teman sebelum kita meranah ke langkah lebih dalam lagi dan disini 15 jam yang lalu ya teman-teman kemitraan ya daripada Solid Prof.io ya sekarang menjadi mitra strategis dan audit blockchain Bitcoin nah dukungan audit kontrak pintar kami akan memastikan keberhasilan proyek yang diluncurkan di platform nah ini bekerja sama ya si Bryce ini atau kemitraan baru dengan Solid Prof.io dimana ini adalah suatu security audit ya teman-teman seperti itu untuk akun twitternya sendiri dia followernya sekitar 200 ribuan something lah ya untuk Solid Prof.io ini teman-teman ya oke kita ya semoga saja ini menjadi partnership yang mantap jiwa gitu untuk si tim Bryce kalau kita lihat perkembangan partnership sampai saat ini masih berkembang di tim Bryce ya masih ngejar itu sampai seribu partnership teman-teman ya dan disini teman-teman senang berbagi bahwa Bitcoin Bryce not RPC sekarang berjalan di infrastruktur web 3 kami dukungan dari desentralisasi Bitcoin dan terapkan Bryce not RPC Anda dengan mudah melalui pasar vlog teman-teman dimana ini ya kita bisa melihat sendiri ya Bitcoin-Bitcoin RPC not R live and vlog ya seperti itu mantap jiwa nah yang tak kalah menarik lagi teman-teman ini adalah Bryce di terus wallet ya teman-teman dengan jaringan BRC 20 ya si Bitcoin Bryce teman-teman ya ini pakai jaringan BRC 20 dengan cara kita nge-add manual atau menambahkan secara manual untuk jaringan BRC 20 yang ada di terus wallet kurang lebih seperti itu teman-teman ya dan yang lagi rame saat ini adalah perihal pengiriman atau deposit gitu teman-teman untuk si Bryce MyNet yang ada di terus wallet atau jaringan BRC 20 ya dan yang sedang rame saat ini sebenarnya adalah ini teman-teman ya kalian bisa ya Receiver Bryce ini ya teman-teman dan kalian deposit for exchange nah kalau kita lihat untuk deposit for exchange untuk jaringan BRC 20 disini disupport dengan deposit from your Binance account ya dan disini coinbase deposit for your coinbase account ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya mau mengirim atau deposit melalui platformnya Binance atau mau mengirim dari platformnya coinbase kurang lebih seperti itu saya belum mencoba juga ini ya teman-teman ya karena ini baru apa ya saya jarang-jarang bermain gitu ya ini di terus wallet kayak gitu intinya terus walet itu sebenarnya buat saya itu untuk long term kurang lebih seperti itu kalau yang ada di terus walet ya teman-teman terus walet atau metamax itu biasanya saya buat long term ya bukan berarti di exchange jelek gitu teman-teman ya di exchange sama kayak gini wallet kayak gini teman-teman semuanya memiliki resiko masing-masing di exchange resikonya ya kalau terjadi seperti FTA kayak kemarin ya kan terus banyak monggo kurang lebih seperti itu teman-teman resikonya ya seperti itu kalau di wallet kayak gini resikonya ya price-nya kita bocor kita ngeklik link sembarangan ya otomatis kita terkena scammer kurang lebih seperti itu dana kita hilang semua jadi semuanya memiliki resiko oke kita kembali lagi ya jadi yang rame kan ini ya perlu kita ingat flashback kebelakang sebentar teman-teman teman-teman bahwasannya tim Brice ini mengatakan waktu itu ya bahwasannya exchange tier 1 ini ya sudah mengintegrasikan atau menerimalah ya kurang lebih seperti itu jaringan BRC20 ya nah kalau kita lihat disini untuk jaringan BRC20 di terus walet ini teman-teman dimana kita bisa melakukan deposit melalui platform Binance dan Coinbase tapi saya belum mencoba nih buat deposit melalui platform Binance atau Coinbase teman-teman kurang lebih seperti itu ya jadi ya siapa tahu ya kan siapa tahu ini adalah salah satu exchange yang akan melisting si Bitcoin Brice ya yang saat ini belum ditunjukkan batang hitungnya karena apa tim Brice ini sudah mengatakan bahwasannya untuk pertukaran tingkat 1 itu sudah ditanda tangani kurang lebih seperti itu tinggal announcement saja dan si tim Brice ini kayaknya enggang sekali gitu untuk mengup ya karena apa kayak exchange tier 1, Coinbase, Binance itu kalau dari platformnya sendiri belum ngasih announcement tiba-tiba dari dari siapa dari tim si Brice sendiri itu langsung announcement itu biasanya langsung apa ya langsung didelist gitu ibarat kata nggak jadi listing ya itulah seketat itu exchange tier 1 maka dari itu ketika banyak yang bertanya when Binance, when Coinbase, kapan listing ya jawabannya pasti segera gitu ya karena saya yakin teman-teman ya si Brice ini sudah mendapat konfirmasi untuk listing mungkin nunggu momen dimana Bitcoin ini agak sedikit mahal harganya yang entah nanti ketika dia sudah standby atau sudah bisa dikatakan apa ya bertahan gitu di rank area 25.000 sampai ke 30.000 ya mungkin di area-area itu si exchange tier 1 bisa melisting gitu teman-teman mungkin loh ini menurut opini saya pribadi ya nah jadi gimana menurut kalian apakah kalian ada opini atau pertanyaan yang lain atau memikirkan sesuatu hal atau informasi yang lebih menarik lagi datang dari Brice silahkan komen-komen di kolom komentar ya teman-teman ya semoga ini menjadi langkah yang lebih baik untuk Brice ya ingat ya tetap gunakan uang dingin ketika kalian menggunakan uang dingin untuk berinvestasi di suatu aset cryptocurrency maka kalian akan menjadi tenang ketika berita buruk atau food yang menyebar gitu oke mungkin ini dulu Brial Press semoga sedikit membantu salam cuan